Sementara itu pemirsa berdasarkan pemetaan langsung dan verifikasi lapangan secara door-to-door di 18 kabupaten kota serta ribuan desain lakukan relawan tim akar rumput Jokowi Maruf Amin di Jawa Barat hasilnya paslon nomor urut 01 meraih suara 52,3 persen mengungguli pasangan Prabowo Sandiaga Relawan pasangan Jokowi Dodokie Haji Maruf Amin tim akar rumput memastikan pasangan Capres Jawa Pres nomor urut 01 memenangkan pemilihan presiden 2019 di Provinsi Jabar tinggal memperoleh suara hingga 52,3 persen Koordinator tim akar rumput Rida Saleh mengatakan sejak September lalu tim akar rumput telah bekerja dengan turun langsung ke 18 kabupaten kota di Jawa Barat untuk menganalisa pemilih di ajang Pilpres 2019 Tim telah mendatangi 18 kabupaten kota serta 1.333 desa dan bertatapan muka dengan 2,3 juta calon pemilih Sementara itu berdasarkan hasil survei dari LSI Deni Jaya pasangan Jokowi Maruf Amin unggul pada angka 55,9 persen sampai 65,8 persen dibandingkan pasangan Prabowo Sandiaga sebesar 34,2 persen sampai 44,1 persen Angka tersebut sudah memperhitungkan margin of error serta asumsi gerakan golput Peneliti LSI Deni Jaya Ardian Sopa menyatakan Jokowi diketahui unggul di beberapa kalangan seperti kawang kalangan muslim, wong cili, ibu-ibu, kelompok terpelajar, mileniar, serta pemilih minoritas Survei LSI Deni Jaya dilakukan dalam kurun waktu 4 sampai 9 April 2019 sebanyak 2.000 orang responden dilibatkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner Dan mengapa misalnya sampai sejauh ini dari kita melakukan survei dari bulan Agustus 2018 sampai April 2019 Ini keunggulan Jokowi tetap dan terakhir juga masih unggul 20 persenan atau double digit Ini kita lihat ada 5 alasan Yang pertama karena memang kepuasan terhadap masyarakat terhadap Pak Jokowi Jadi memang masyarakat masih melihat kepuasan terhadap Pak Jokowi masih tinggi Angkanya 69,5 persen masyarakat Indonesia puas terhadap pemerintahan Jokowi sebagai presiden